Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama gereja Isa Almasih Jemaat Malaer. Selamat mendengarkan. Ketika dengan kasihmu, bentuklah, bentuklah, hatiku jadi seperti buruk. Dan kekudusanmu Tuhan, kekudusanmu memperluiku, Tuhan ini rinduku, hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, megangkan emas yang muri, bentuk hatiku selalu. Kudus berkenan bagimu, kamu bebas dari semua kejahatan, Bapak. Bebas dari semua yang jahat, serupa. Serupa dengan kawanmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan kami mau kau pulihkan berapa? Kudus berkenan bagimu, pulihkan, 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 hatiku dengar. Kasihmu biar kau bentuk kami, bentuklah, bentuklah, hatiku jadi seperti buruk. Kudus berkenan bagimu, kekudusanmu, kekudusanmu, Tuhan ini rinduku. Kudus berkenan bagimu, kekudusanmu. Bentuk hatiku Selalu biar ku menjadi Ku menjadi cinta yang terlalu Bebas Terang dari semua yang terang Serupa Serupa dengan rawatku Sucikan ku Kuduskan hatiku Tuhan 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 Kau mau berkenan Tuhan Haleluya Angkat suaramu Kita puji Tuhan Haleluya Haleluya Kami bersimpul Tuhan Kau pulihkan kami Tuhan Serupa dengan engkau Yang menjadi ciptaan baru Kami mau kembali padamu Kau Yesus kami Tuhan Haleluya Kami mau kembali padamu Bapak yang perlu pengasih Bapak yang perlu pengasih Terima kasih atas kasih dan kemuran engkau Pada saat ini kami akan belajar firmanmu Biarlah firmanmu dapat menumbukan iman percaya kami kepada engkau Untuk itu kami serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kuasa engkau Tuhan yang beracara memberi hikmat atas kami Supaya penyampaian firmanmu tidak terhadang oleh situasi dan kondisi apapun Sehingga dapat menjadi berkat buat kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus suruh selamat kami yang hidup Kami telah berdoa dan mucap syukur Amin Salom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanus 16 ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Ada seorang penjual tape yang membawa barang dagangannya dengan cingket Tiap hari ia memikul tapenya dengan cingket tersebut Biasanya ia ke pasar jalan kaki Namun saat itu ia merasa kecapean sekali Sehingga ia beristirahat di bawah pohon Selang beberapa saat Ada mobil berhenti dan menawarkan tumpangan pada penjual tape tersebut Tanpa berpikir panjang ia langsung naik ke mobil pick up itu Setelah naik ternyata di mobil itu sudah ada beberapa orang yang berada di sana Sama-sama juga penjual tape Namun anehnya penjual tape ini tidak menaruh cingketnya Ia tetap memikul cingket tersebut Padahal teman-temannya sudah mengingatkan untuk menaruhnya Tetapi ia tidak mau Singkat cerita akhirnya Sampailah penjual tape itu ke pasar Namun dalam keadaan yang lelah Karena tetap memikul cingketnya Bahkan dua kali lipat capeknya Karena selain berat Ia juga harus menjaga keseimbangan Kalau-kalau mobil pick up itu berhenti mendadak Dan lain sebagainya Akhirnya penjual tape itu tidak bisa menjual tapenya di pasar Karena kecapean tersebut Dalam cerita tadi Peran daripada mobil pick up tersebut adalah menolong Penjual tape untuk lebih ringan dan cepat sampai ke pasar Namun yang terjadi sama saja Tetap capek Bahkan lebih capek karena harus menjaga keseimbangan Saat mobil berhenti mendadak dan lain sebagainya Demikian juga halnya peran roh kudus Di dalam kehidupan orang percaya Adalah menolong supaya pekerjaan menjadi ringan Dan cepat menemukan tujuan Allah Dalam kehidupan manusia Roh kudus menyertai kita senantiasa Oleh sebab itu Sebagaimana ia yang senantiasa ada Dalam diri kita Seyokjianyalah Kita melibatkannya di dalam setiap kehidupan kita Hari lepas sehari Mari kita lebih lanjut Mempelajari Yohanes 16.7 Kata pergi mengartikan bahwa Tuhan Yesus yang tadinya di dunia Tempat manusia berada Sekarang pergi ke surga Di tempat yang mulia Karena dari sanalah ia berasal Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya Sedangkan kata Saya katakan mengartikan bahwa Ini adalah sebuah kebenaran Dalam artian sungguh-sungguh benar Tidak ada kebohongan Karena yang berkata adalah Allah sendiri Bukankah Allah tidak pernah berdusta Sedangkan kata jika Mengartikan seandainya Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid Maka roh kudus itu tidak akan datang Jadi kepergiannya untuk kepentingan para murid dan orang-orang percaya Termasuk kita bukan Sedangkan kata penghibur Mengartikan pendamping yang selalu berada dalam kehidupan orang percaya Yang selalu bukan hanya mendampingi Tetapi juga selalu menolong kita Oleh sebab itu Perlu sekali melibatkannya Di setiap kehidupan kita Sedangkan kata Tetapi mengartikan kebalikan Apa yang tidak dilakukan Karena jika Tuhan Yesus berada di dunia Maka keberadaannya terbatas oleh tempat Yaitu di sekitar Yerusalem saja Sedangkan penolong yang dijanjikan ini Ini adalah pribadi yang tak terbatas oleh ruang dan waktu Yang selalu mendampingi orang percaya Mari kita belajar apa peran roh kudus dalam perikop ini Jika kita membaca ayat ke delapan Disitulah peran daripada roh kudus Dijelaskan Ia menolong orang percaya Bukankah itu sebuah penghiburan bagi kita? Ia bukan sembarang penolong Karena ia adalah Allah sendiri yang menolong kita Orang yang berbahagia Adalah orang yang mendapatkan penghiburan Karena ada penolong yang melebihi dirinya Pertama kita dapat belajar Adalah penghibur itu Penolong Menginsapkan manusia akan dosa Hal ini berarti bahwa ketika Roh kudus ada di dalam hati orang percaya Maka manusia menyadari Bahwa dirinya adalah orang berdosa Mereka hidup dalam natur dosa Oleh sebab itu Hanya orang percayalah Yang sadar akan keberdosaannya Karena Setiap orang percaya mengakui dan mempercayai Bahwa setelah jatuh dalam dosa Maka seluruh manusia Manusia menerima konsekuensi dari dosa tersebut Bukan oleh karena melakukan dosa Namun Akibat dosa itu dirasakan Di dalam segala aspek hidupan manusia Kita hidup dalam ciptaan yang telah berdosa Tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan ini Hanya Allah sendirilah yang bisa memulihkannya Maka dari itu Manusia memerlukan penebusan Penebusan yang hanya bisa dilakukan Allah sendiri Oleh sebab itu Allah mengharuniakan anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Supaya manusia mendapatkan pengambunan atas dosanya Dengan demikian kita perlu seorang pribadi yang sama dengan Allah Untuk mengingatkan akan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Maka oleh Roh Kudus Sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal Ia akan memambukan kita menang atas dosa Roh Kudus menjadi penolong buat kita Untuk memiliki kemauan dan kesadaran dari diri pribadi Untuk meninggalkan dosa tersebut Baik akibat dosa maupun perbuatan dosa Akibat dosa mengartikan bahwa manusia telah putus dengan Allah Oleh sebab itu perlu Roh Kudus menolong manusia untuk memperbaiki hubungan ini Sedangkan arti kata perbuatan dosa Mengartikan bahwa manusia berada dalam natur dosa Natur dosa ini yang membuat orang Kadang-kadang bahkan sering berbuat dosa Dan seolah-olah dosa itu menguasai dirinya Seperti orang yang digigit Dracula atau vampir Ia akan haus darah Ia akan cenderung berbuat dosa Untuk itulah perlu Roh Kudus Yang memperbarui, mendampingi manusia untuk berbenah diri Mengeluarkan pengaruh-pengaruh jahat yang ada dalam dirinya Hal itu dinamakan bertobat Jadi ketika manusia bertobat dari keberdosaannya Roh Kudus membangkitkan kesadaran akan kesalahan Dan perlunya pengampunan dosa Hal ini seringkali mengajarkan pertobatan yang sungguh-sungguh Untuk berbalik kepada Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat pribadi mereka Di dalam kisah para Rasul 2 Ayat 37-38 Rasul Petrus mengatakan Bertobatlah Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima Roh Kudus Ayat ini meneguhkan kembali bahwa Hanya orang yang sudah bertobat Dan sudah dibaptislah Yang dapat menerima Roh Kudus Oleh sebab itu Penting sekali menerima baptisan dan bertobat Karena ini adalah hal yang tidak terpisahkan Antara satu dengan yang lainnya Jika kita sudah dibaptis dan bertobat Maka akan mempunyai kemampuan menang atas dosa Setelah menang atas dosa Kita memiliki kesadaran Panggilan seperti Rasul Petrus Yaitu menyingkapkan Akan keberdosaan orang-orang yang tidak percaya Kristus Karena dosa yang membuat manusia binasa Adalah dosa ketidakpercayaan akan Allah Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke sembilan Di dalam pasal ini Memang tidak mudah untuk membuat orang yang tidak percaya akan Allah Berubah menjadi percaya akan Allah Harus ada perjuangan untuk memberitakannya Bahkan sampai-sampai nyawa kita menjadi taruhannya Karena bisa saja Orang yang tidak percaya tersebut menjadi benci terhadap kita Menjadi marah kepada kita Namun tidak perlu ketakut Karena tindakan tersebut Percayalah Roh Kudus akan menguatkan kita Itulah peran dari Roh Kudus Yang tidak hanya memampukan kita untuk menang atas dosa Tetapi untuk menyadarkan orang dari dosa mereka Seperti hanya Rasul Petrus Yang menghadapi tantangan dan hambatan Di dalam menyatakan hal itu Namun Roh Kudus memberi kekuatan Rasul Petrus Untuk tetap percaya Tuhan Sehingga apapun yang dialaminya Dia tetap kuat Seperti penjual tapet tadi Seandainya ia menaruh cingkainya Maka ia tidak capek Ia bisa sambil makan Ia bisa sambil tidur Dan menikmati mobil tumpangannya Namun apa yang terjadi Malam penjual tapet tadi Masih memikul cingkainya Sehingga tidak bisa menikmati Yang seharusnya bisa dinikmati Mobil pickup tadi Gambarannya adalah Roh Kudus Yang membantu mengangkat beban dosa kita Bukankah itu sebagai penghiburan bagi orang percaya? Bukankah banyak orang di luar sana Ingin dosanya dihapuskan Ia harus mengorbankan lembu sapi mereka Ada pula yang berbuat baik Supaya dosanya diampuni dan lain sebagainya Kita sebagai orang percaya Sudah mendapatkan pengampunan Dosa kita yang dulu merah seperti kirmisi Menjadi putih seperti salju Bukankah itu penghiburan bagi kita? Peran yang kedua Yaitu Penghibur itu penolong untuk hidup benar Hal ini memiliki arti bahwa Sebelum dapat hidup benar Haruslah mengetahui yang benar Ayat yang ke-10 menyatakan Kebenaran adalah sebuah pribadi Yaitu Yesus Dialah kebenaran itu Dialah Allah Dialah Tuhan Dialah yang berasal dari surga Ia sudah selesai tugasnya Dari menjadi manusia Mati di sali Bangkit Dan naik ke surga Semua itu Untuk ketebusan umat manusia Itulah kebenaran Allah Melalui roh kudus Orang dapat mempercayai Akan kebenaran ini Mereka tidak bisa percaya Karena statusnya masih orang berdosa Belum menerima pembenaran dari Allah Oleh sebab itu Peran penting daripada roh kudus adalah Membenarkan apa yang Allah telah lakukan Bagi manusia Roh kudus Menginsapkan orang Bahwa Yesus adalah Anak Allah yang benar Telah bangkit dari orang mati Dimuliakan oleh Allah Dan kini Tuhan atas segala sesuatu Roh kudus menyadarkan orang Akan patokan kebenaran Allah Di dalam Kristus Serta memberi kuasa untuk mengalahkan dunia Tanpa mengetahui kebenaran Manusia tidak dapat bertindak benar Oleh sebab itu pentingnya Pengetahuan yang benar Sehingga memambukan seseorang Untuk menghidupi kebenaran itu Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup Dismillah Menunjukkan bahwa Hanya Yesuslah jalan yang benar Hanya Yesuslah jalan yang Dapat menjembatani Antara Allah dengan manusia Hal itulah Yang terus diingatkan oleh roh kudus Di dalam hati orang percaya Supaya menghidupi kebenaran tersebut Selain daripada menghidupi kebenaran Orang percaya juga memberitakan kebenaran Bila mana Saat memberitakan kebenaran Kita mendapatkan ancaman dan lain sebagainya Maka roh kudus akan menguatkan kita Itulah peran daripada roh kudus Yang mendampingi kita Menjadi alatnya Untuk memberitakan kabar kebenaran ini Jadi Kita tidak hanya mengenal yang benar Namun juga tinggal di dalam yang benar Serta membuahkan kebenaran Sehingga Buah itu dapat dinikmati orang lain Yang haus akan kebenaran Seperti hanya penjual tape tadi Seandainya Ia menuruti nasihat teman-temannya Dan menaruh cingkanya di mobil Tentunya ia dapat beristirahat dengan baik Itulah kebenaran yang harusnya Memerdekakan penjual tape tersebut Jadi Kebenaran Allah itu bersifat mutlak Dan bisa diketahui Seperti hanya Allah Hanya ada satu Kalau Allah tidak satu Maka tidak ada kebenaran mutlak Seperti hanya Yesus adalah Tuhan Tidak ada Tuhan selain Yesus Itulah kebenaran mutlak Yang harus menjadi dasar orang percaya Sebagai kebenaran yang hakiki Orang dunia Tidak mengetahui yang benar Maka mereka tidak dapat hidup dalam kebenaran Banyak orang yang mencari kebenaran Tetapi tidak mendapatkannya Banyak orang yang mengkorbankan Banyak hal untuk sebuah kebenaran Akan tetapi mereka tidak mendapatkannya Sia-sia lah bisa mereka bukan? Beruntunglah Kita sebagai orang percaya Yang oleh karena pekerjaan roh kudus Kita dapat mengenal yang benar Dan dapat hidup di dalamnya Bukankah itu penghiburan yang luar biasa? Jangan sia-siakan itu Lalu peran yang ketiga adalah Penghibur itu penolong kita sampai tujuan Hal ini mengartikan bahwa Kita pasti akan sampai tujuan bersama roh kudus Kita dibebaskan dari hukuman Sebab penguasa dunia ini Sudah menerima penghukuman Dan sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus Kita bisa melihat di ayat yang ke-11 Inilah penghibur sejati Yang percaya akan adanya Hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Roh kudus juga menginsapkan orang Akan penghakiman Allah Atas dunia saat ini Serta penghakiman seluruh umat manusia Di masa depan Selain dari itu Penghakiman ada pula keadilan Dimana orang yang tidak percaya Akan menerima hukuman Sedangkan orang yang percaya Akan menerima upah Itulah arti dari keadilan Oleh sebab itu Melalui roh kudus Kita tidak akan tersesat Kita akan selamat sampai tujuan Jadi manusia harus mengetahui dulu Apa itu kebenaran Sehingga melalui kebenaran itu Mereka akan dapat hidup benar Dan mengetahui Akan adanya penghakiman Tanpa mereka tahu kebenaran Maka mereka tidak akan tahu adanya penghakiman Mereka hanya tahu penghakiman akan perbuatan-perbuatan dosa mereka Bukan penghakiman atas ketidakpercayaan mereka Yang menolak Kristus Bezanya di situ Dengan demikian Pentingnya kebenaran Diwartakan seluas-luasnya Sehingga banyak orang yang mengetahuinya Sehingga mereka pun tidak akan kaget Kalau suatu ketika mereka dihakimi oleh Karena ketidakpercayaan mereka Dengan demikian Menjadi salah mereka Jika mereka tidak mau percaya Memang dalam kehidupan ini Ada saja orang yang memilih untuk tidak percaya Malahan orang tersebut benci terhadap kita Bahkan menganiaya kita Namun tidak perlu takut Karena roh kudus akan menguatkan kita Dalam situasi dan kondisi tersebut Roh kudus ada di samping kita Mendampingi kita Terus menerus sampai tujuan Kita akan menerima upah kemuliaan bersama Kristus Dan bukan hukuman Oleh sebab itu adalah sebuah penghiburan besar Buat orang percaya Bahwa mereka akan beroleh kemuliaan Pada saat hari penghakiman Bukankah itu penghiburan yang luar biasa? Yang hanya dikerjakan oleh karya roh kudus Di dalam kehidupan kita Jadi Penghibur sejati adalah penolong Yang dapat mengatasi masalah manusia Dari akarnya Yaitu masa lalu Sekarang Dan akan datang Melalui roh kudus lah Kita bisa keluar sebagai Pemenang atas dosa Dapat berjalan dalam kebenaran Menghidupi kebenaran Dan dapat menerima hidup kekal Itulah tujuan hidup manusia yang utama Itulah karya penghibur Penolong Roh kudus Yang membantu Kita mengatasi kehidupan Dan mencapai tujuan Allah Sebagai jaminan keselamatan Bagi kita orang percaya Libatkanlah roh kudus Di dalam semua kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Pada saat ini Kami dapat belajar Tentang pentingnya Melibatkan roh kudus Dalam segala aspek kehidupan ini Supaya kami dapat menang atas dosa Dan mengatasi segala masalah kehidupan Dan penderitaan di dunia ini Dan juga kami dapat sampai pada tujuan Allah atas hidup kami Kami dapat hidup maksimal Di dalam pertolongan roh kudus Kami dapat menjadi pemenang bersama roh kudus Dan pada akhirnya kami mendapat Mahkota kehidupan Roh kudus perbarui hati kami Perbarui pikiran kami Supaya kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala apapun Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sobat maestro Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu Bersama gereja isa almasi cemaat maler Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat hari minggu Dan Tuhan memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda